7 Inisiatif untuk Udara Bersih, Jakarta Pertama, tidak ada lagi angkutan umum beroperasi di Jakarta yang berusia di atas 10 tahun dan tidak lulus ujian misi pada tahun 2020. Kedua, mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui pembatasan kendaraan pribadi bermotor. Ketiga, pada tahun 2025 tidak ada lagi kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun yang melintas di wilayah DKI Jakarta. Keempat, mendorong peralihan kemode transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki. Kelima, mewajibkan industri memasang alat monitoring nilai buangan asap industri. Kenam, mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik serta mendorong adopsi prinsip green building. Dan yang terakhir, merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ayo, kita wujudkan Jakarta Cleaner Air 2030! Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.